selamat menikmati diantara 12 CEO di bulan puasa Ramadan ini yang benar-benar punya keberuntungan hoki nasib baik yang paling besar sendiri jadi apa yang anda lakukan anda kerjakan itu selalu membawa hoki yang sangat besar sekali bisa jadi anda yang melamar pekerjaan itu anda yang diterima anda yang posisinya soal asmara saingan anda untuk mendapatkan gadis pujaan anda cowok pujaan anda itu seperti berat anda yang beruntung mendapatkan cintanya dia anda yang jualan gitu ya pas bulan Ramadan ini jualan takjil gitu ya saingan anda berat sekali ya anda jualan di tempat yang banyak orang yang jualan eh anda yang paling laris paling beruntung anda yang posisinya karir anda seharusnya anda tidak direkomendasi oleh pos anda eh tiba-tiba direkomendasi naik jabatan anda yang seharusnya tidak ada dalam daftar untuk makan berbuka bersama dengan pejabat eh diajak teman untuk berbuka bersama dengan pejabat dan keberuntungan-keberuntungan lain ya baik dalam soal keuangan asmara maupun dalam bisnis ya yang membuat anda benar-benar di bulan puasa ini benar-benar bejo benar-benar beruntung sekali ya anda dinaungi dewi keberuntungan yang besar sekali oke tidak pakai lama langsung kita kocok ya kartunya ya dan mungkin ini adalah kartu kalian yang paling bejo paling hoki, paling beruntung nasibnya paling baik di puasa Ramadan ini atau di bulan Maret tahun 2024 ini ya bagi teman-teman yang nonton video ini usahakan ditonton dari awal sampai akhir iklannya tidak di skip sebagai wujud dukungan anda pada kami agar kami terus berkarya buat kalian ya kita ambilkan kartu yang pertama dan ini adalah siu keberuntungan anda ya yang paling beruntung yang dewi keberuntungannya paling besar diantara 12 siu yang lainnya kartu ini adalah gambaran dari siu yang punya karakter orangnya bekerja keras tipikal orang yang gak suka mengeluh apapun kondisinya dia dia mensyukuri dia menikmati sehingga rasa capek rasa bosan itu terlupakan tipikal orang yang suka menabung tipikal orang yang disiplin orangnya cerdas cerdik mawasannya juga sangat luas tipikal orang yang setia dengan pasangan dan orangnya humble ya kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot drama tarot prediksi tarot yaitu siu kerbo ya ini adalah siu kerbo yang di bulan puasa ini benar-benar beruntung sekali ya karena keinginannya dia untuk mendapatkan cowok idaman atau cewek idaman saingannya begitu berat eh dia yang dapat respon ya dari cewek tersebut akhirnya jadian gitu ya atau bisa jadi anda yang sekarang ini posisinya melamar pekerjaan banyak teman-teman anda yang tidak diterima anda yang diterima karena adanya keunikan anda gitu ya atau bisa jadi bisnis anda banyak orderan dibanding teman-teman anda apapun yang anda lakukan apapun yang anda kerjakan selalu membawa keberuntungan besar atau hoki besar bagi kalian ya oke kita akan ambilkan kartu yang kedua dan tentunya ini adalah kartu pejo kalian ya paling pejo di bulan puasa atau bulan maret ini ya bagi teman-teman yang nonton video ini usahakan tidak spoiler atau membocorkan kartu-kartu yang keluar biarkan teman-teman nonton sendiri biar asif biar seru ya dan kami ingatkan kembali selalu menciptakan kebahagiaan karena menciptakan kebahagiaan akan mendatangkan hal-hal baik hal positif dengan ajaiban makin happy makin opi ya kartu yang kedua yang muncul adalah seperti ini kartu ini adalah gambaran dari siu yang punya karakter orangnya setia setia dengan bosnya setia dengan pasangannya terus orangnya tidak mudah siu disuap atau diimingi tertentu terus orangnya ini adalah tipikal orang yang cerdas cerdik pintar ngomong pintar diperlumah kasih bicaranya apa adanya tipikal orang ya suka menyakitkan orang orangnya tidak sombong suka membantu terus orangnya itu punya empathy yang sangat besar terhadap orang lain atau orang di sekitarnya ya kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot prediksi tarot yaitu siu anjing ya ini adalah siu anjing yang keberuntungannya benar-benar luar biasa besar sekali ya karena setiap kali datang ke tempat acara-acara yang ada undianya ada hadiahnya selalu menang aja ya selama Ramadan itu ya mungkin pas menghadiri acara berkepuasa ada sayembara ada undian lotre gitu ya dia yang menang dapat hp baru atau mungkin bisa jadi dapat tv baru atau bisa jadi menang hadiah dapat montor atau bisa jadi usaha takjilan yang lainnya itu di tempat yang sangat rame sekali ya menurut logika anda ini kok sepertinya kalah saingan ya eh ternyata malah justru di tempat di tempat anda ini dagang anda sangat paris cepat laku terjual atau bisa jadi anda beruntung sekali karena ketemu dengan pejabat ketemu dengan artis dan apapun yang anda kerjakan itu selalu membuahkan sel itu adalah keberuntungan ya keberuntungan besar itu biasanya akan menular pada diri anda kalau sudah beruntung semakin hari semakin beruntung ya oke kita akan ambilkan kartu yang ketiga dan tentunya ini adalah kartu keberuntungan anda dewi keberuntungan menyertai anda bagi teman-teman yang pengen nyawar super tank silahkan ya bagi yang nyawar super tank saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan terima kasih dan saya doakan ke rejingnya berlimpah kaya raya dan makmur dan hajat cita-citanya terkabul dengan sangat mudah amin ya kartu yang ketiga dan ini adalah kartu dewi keberuntungan anda ya kartu ini adalah gambaran dari Sio yang punya karakter orangnya cerdas orangnya cerdik kreativitasnya sangat tinggi sekali tipikal orang yang suka menolong orang lain suka sedekah baik itu dengan pikiran tenaga uang gitu ya dan orangnya tidak suka merepotkan tipikal orang yang sangat romantis tipikal orang yang setia suka memberi kejutan terhadap pasangannya sayang banget dengan pasangannya tipikal orang yang humble mudah bergaul dengan siapapun ya kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot prediksi tarot yaitu Sio ular ya ini adalah Sio ular ya bener-bener anda pejok bener-bener beruntung Dewi keberuntungan menyertai anda ya rejeki belimpah rejeki yang sangka-sangka itu berbondong-bondong datang pada anda ya apapun yang anda kerjakan anda lakukan itu menghasilkan uang bisnis anda semakin maju banyak orderan terus anda mendapat hadiah-hadiah mendapatkan tambahan-tambahan produk gitu ya dapat produk-produk gratis juga atau bisa jadi anda beruntung sekali ya mendapatkan gadis idaman anda yang selama ini anda impikan gitu saingannya banyak malah justru gadis tersebut malah memilih anda padahal anda biasa-biasa aja gitu ya gak tampan gitu ya karena ada keunikan dalam diri anda anda yang tidak belum bekerja ya tiba-tiba dapat tawaran dari teman anda pada teman anda itu tipikal orang yang sangat selektif dengan dengan karyawannya gitu tapi kenyataannya keberuntungan menyertai anda entah bagaimana itu di mata teman anda itu anda sangat spesial sekali sehingga anda diajak kerjasama atau kerja di tempatnya ya oke kita akan ambilkan kartu yang keempat dan tentunya ini adalah kartu keberuntungan anda ya yang paling hoki paling beruntung paling bejur di bulan puasa Ramadan atau di bulan Maret di bulan suci penuh berkah ya bagi teman-teman yang pengen support kami lewat dana silahkan cek deskripsi disitu ada akun dana kami bank BCA maupun crypto bagi yang support kami lewat dana saya ucapkan terima kasih dan saya doakan agar rejiknya belimpah kaya raya dan makmur amin ya kartu yang keempat yang muncul adalah seperti ini ya kartu ini adalah gambaran dari CEO yang punya karakter orangnya sangat agresif orangnya yang gak suka diam tipikal orang yang suka kuliner juga suka makan terutama buah-buan ya bagi orang ini buah-buan adalah menjaga kesehatan terus orangnya juga tipikal orang yang makan itu yang ada manfaatnya terus tipikal orang yang cerdas orangnya cerdis orangnya gak suka basa-basi tipikal setia terus orangnya juga sangat humble mudah akrab temannya sangat banyak kalau dilihat di kartu ini yang paling sesuai dengan gambaran tarot ramalan tarot prediksi tarot yaitu siomonyet ya ini siomonyet atau kerasakti yang di bulan mara tahun 2024 ini yang bertepatan di bulan puasa ini benar-benar memiliki dewi keberuntungan yang besar sekali ya sehingga apapun yang dilakukan apapun yang dikerjakan selalu membawa keberuntungan baik itu dalam soal keuangan soal bisnis soal karir soal asmara yang membuat ini benar-benar bahagia ya oke itu adalah diantara dua belas siomonyet ya empat diantaranya yang punya potensi besar sekali untuk paling bejo paling hoki paling beruntung paling punya dewi keberuntungan yang besar sekali apakah di luar siomonyet ini bisa mendapatkan keberuntungan yang besar nasib baik yang besar bisa jadi ya tapi kalau dilihat di kartu ini yang potensi besarnya untuk mendapatkan keberuntungan besar yaitu siu kerbo siu anjing siu olar dan siu monyet ya selamat bagi kalian yang dewi keberuntungannya lagi besar-besarnya hokinya lagi besar-besarnya syukuri apa yang anda dapatkan dan jika memang dapat uang yang banyak jangan lupa untuk sedekahnya agar apa yang anda dapatkan semakin berkah dan Tuhan semakin suka pada anda untuk memberikan rezekinya semakin banyak yang membuat anda semakin bahagia itu ajarin dengan dari kami jika ada pertanyaan request silahkan tulis di kolom komentar dan jika anda belum subscribe silahkan subscribe like, komen, dan share dan jika anda berkenan gunakan video ini sebagai amal kebaikan anda dengan cara share ke sosial media anda miliki beritahu pada teman sahabat, relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka menggunakan motivasi, solusi, pencarahan bisa mendapatkan di channel ini bagi anda yang nonton dari awal sampai akhir saya doakan agar selalu bahagia, sehat panjang umur awet muda beruntung, berhasil sukses, kaya raya dan makmur amin ya